Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat IT Lesios dimanapun kalian berada Jumpa kembali bersama Hilya TV Channel Youtube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai IoT Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini Jangan lupa like komen serta subscribe nya Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru Terupdate tentunya mengenai IoT Dan informasi yang akan dimiliki sampaikan pada kesempatan kali ini Yang pertama kita akan melihat schedule dari IoT hari ini Dilansir langsung dari IoT official update Happy Monday ketemu lagi kita di minggu ketiga bulan Agustus Tetap semangat ya dan jangan lupa prokesnya Disini IoT ting ada kegiatan nih 16 Agustus 2021 Jam 12.30 IoT ting akan hadir di Bronis TV Dan jam 19.30 IoT ting akan hadir juga di Resensir Indonesia Dangdut Jadi bagi sahabat semua yang ingin melihat kegiatan IoT ting Dan pengen melihat nih Canda tawa dan juga gurawanya Jangan lupa Jam 12.30 Bronis TV Dan jam 19.30 di RLS Dan untuk lapor Pak disini masih kosong Kita tunggu saja kehadirannya di TV ya Bagi sahabat semua selamat menyaksikan Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan Berita selanjutnya datang dari seorang pria yang tampan dan cerdas Disini beliau mengutarakan isi hatinya Mengenai permasalahan dari IoT ting ting Bagi sahabat semua selamat menyaksikan nih ya Semoga deh bisa mengambil hikmah dari permasalahan yang terjadi terhadap kehidupan IoT ting ting Semoga bisa menjadi perlajaran hidup untuk kita semua agak selalu berbuat BTW gue gak lagi sedang membela IoT ting ting ya Gue juga gak sedang membenarkan tindakan yang dilakukan netizen Gue cuma mau ngambil satu hikmah dari kasus IoT ting ting secara general Dari IoT ting ting gue belajar Kalau misalnya ada orang yang gak suka sama kita Selalu ada celah bagi mereka untuk kita terlihat salah Mau lu bersikap biasa aja Mau lu bersikap baik Jatuhnya pasti salah Dan sekali lu bener-bener buat kesalahan Yaudah ampun Aib-aib lu jaman dulu Apalagi yang terekam dalam video akan di-up Ya di sini kita gak bisa ngubah orang lain Dasarnya gak suka ya pasti dia gak bakal suka Yang kita bisa lakukan kita bisa kontrol dari kita Berbuat baik aja sama mereka Kalaupun ada balasannya biarkan Tuhan yang membalasnya Gue juga gak sedang membenarkan tindakan yang dilakukan para netizen Gue cuma pengen ngambil satu hikmah dari kasus IoT ting Secara general ya Dari IoT ting ting gue belajar Kalau misalnya ada orang yang gak suka sama kita Selalu ada celah bagi mereka untuk kita terlihat salah Mau lu bersikap Biasa aja mau lu bersikap baik Jatuhnya pasti salah Dan sekali lu buat bener-bener kesalahan Yaudah ampun Aib-aib lu jaman dulu Apalagi yang terekam di dalam video Itu bakalan ke-up Terus gimana? Ya kita gak bisa mengubah orang lain itu Dasarnya gak suka ya pasti dia bakalan gak suka Yang kita bisa lakukan Kita bisa kontrol diri kita Berbuat baik aja sama mereka Kalaupun ada balasannya Biarkan Tuhan yang membalasnya Dari postingan pemilik akun TikTok saya Zem dikomentari oleh Kapur280 Banyak-banyak sabar ya Ayu Ting Ting Semangat support Ayu Ting Ting Kemudian juga disini datang dari Sumiyati 120968 Ya itu bener banget Kita ambil hikmahnya dari kejadian yang dialami Neng Ayu Untuk Neng Ayu Untuk lebih sabar lagi Terekam semua masalah kita pada yang kuasa Dari Andriana Prihatin Benar sekali Yusri Syuryani Betul sekali Jadi untuk Ayu Ting Ting Semoga selalu bisa bersabar ya Banyak yang masih sayang Dan banyak yang masih peduli Oke sahabat berita selanjutnya Disini kita akan melihat nih Si instastory Ayu Ting Ting Pagi hari ini Alhamdulillah Sweb hari ini Terima kasih RSU Bunda Margonda Dr. Mawar Ayu Ting Ting Keisara Nulur Ragi Rostami Hari ini Ayu Ting Ting Berserta seluruh keluarga dan juga timnya Sweb lagi ya Sebelum memulai aktivitas Dan aktivitas selanjutnya Disini Ayu Ting Ting sedang olahraga pagi nih Kegiatan rutin yoga bersama Chi Suci Yoga Selalu untuk Ayu Ting Ting Semoga selalu semangat menghadapi Kerjaan-kerjaan dan juga Masalah-masalah yang ada ya Tetap semangat dan yakilah Masih banyak yang sayang terhadap Ayu Dan semoga selalu sukses Selalu lancar kerjaannya Dan diberkahi oleh Allah SWT Oke sahabat inilah Beberapa kegiatan Ayu Ting Ting hari ini Jangan lupa Terus saksikan dan terus dukung Ayu Ting Tingnya Dan bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini Jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya Tekan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru Ter-up-to-date tentunya Mengenai Ayu Ting Ting Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!